Hai SGB Family, balik lagi dengan YouTube channelnya SGB bersama aku Tresna. Di episode kali ini aku mau menerangkan mengenai berapa biaya hidup di Singapura, terutama untuk kalian yang sudah bekerja atau membawa keluarga. Berapa biaya hidup di Singapura, berapa biaya sewa kondo, berapa biaya anak sekolah, atau gimana caranya kirim uang ke Indonesia? Untuk itu ikutin videonya sampai akhir ya. Jangan lupa di like dan komen di bawah ini. Nah SGB Family kalian tahu kan kalau biaya hidup di Singapura itu tinggi sekali, tapi semuanya itu balik lagi bagaimana kalian gaya hidup kalian di sini nih. Untuk kalian misalnya untuk makan, kalian lebih milih di hokker yang murah peria atau di restoran yang agak mahal sedikit. Untuk yang sudah berkeluarga, lebih pilih sewa kondo atau sewa HGV. Dan untuk juga transportasi nih, itu juga menentukan. Kalian lebih sering berpergian ke sana-sini dengan transportasi umum atau taksi, itu juga menentukan biaya hidup kalian di Singapura. Untuk makanan ya, di Singapura tuh kalian bisa milih dari yang affordable, seperti di hokker center, juga yang agak pricey alias Michelin Start restaurant. Kalau untuk makan di hokker tuh start dari 3.50 cent lah. Kalau untuk Michelin Start restaurant itu start dari 200 dolar untuk 3 kos. Jadi semua teganteng kalian mau makan di mana. Untuk kalian yang lebih milih masak sendiri, belanja kebutuhan sehari-hari selama sebulan untuk 2 orang, itu sekitar 400 dolar Singapura. Dan untuk kalian yang sudah berkeluarga dengan jumlah keluarga 4 orang, kalian bisa menghabiskan sekitar 1.000 Singapura dolar untuk grocery selama sebulan. Untuk transportasi sendiri, kalian bisa menggunakan public transportation yang fairnya itu start dari 1 dolar 50 cent. Atau kalian juga bisa pilih adult monthly travel pass, itu unlimited penggunaan tren dan bus dengan bayar 128 dolar. Kalau kalian lebih suka pakai taksi, argo taksi di sini itu dimulai dari 6 dolar atau sekitar 60 ribu. Jadi kalian bisa pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing nih. Oh iya, public transportation di Singapura itu sudah sangat aman dan nyaman loh guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Jadi untuk average monthly cost untuk transportation selama sebulan di Singapura itu sekitar 300 Singapura dolar. Sebelum lanjut untuk bahas accommodation, gue mau share informasi berharga nih buat kalian nih. Penting banget nih untuk yang mau kirim uang dari Singapura ke Indonesia. Atau sebaliknya tapi masih bingung mau lewat mana yang legal dan aman. Dan terutama untuk kalian yang mau save money nih. Kalau lewat bank kan sebenarnya bisa sih, cuman conversion rate-nya biasanya tinggi. Jadi jatuhnya lebih mahal. Nah aplikasi berikut ini aman sangat membantu kalian yang untuk save money. Just one click away dari handphone kalian. Nah karena gue itu mau menggunakannya untuk kirim uang dari Singapura ke Indonesia, jadi gue fokus ke situ dulu ya. Nanti gue akan kasih tau step-stepnya bagaimana caranya untuk menggunakan aplikasi ini yang pasti kalian harus download dulu di Play Store, yaitu Transvest. Yang pertama, kalian bisa download secara gratis. Pilih region Singapura untuk kirim dari SGD to IDR. Pilih region Indonesia untuk kirim dari Indonesia ke 50 negara lainnya. In my case, aku pilih region Singapura ya. Kemudian, lakukan verifikasi data kalian nih. Masukin kode referral sebelum transaksi ya. Berikut kodenya, SG-SGB, dan kalian bisa dapetin transaksi gratis sebanyak 3 kali. Lalu, klik tombol kirim uang. Tentukan jumlah uang dan negara tujuannya. Di sini kalian bakal dikasih tau informasi berapa uang yang akan kalian terima di negara tujuannya tersebut loh. Jangan lupa pakai voucher referral-nya untuk gratis biaya transaksi. Dan klik Send Money. Masukkan data penerima uang seperti nama banknya dan di negara mana. Pastikan lagi detail transaksinya sudah bener nih. Jangan sampai ada yang salah dan selesai gitu aja. Mudah banget kan? Nggak pakai ribet. Kalian juga bisa mengecek status transaksi kalian di Rewide Transaksi. Transvest ini juga banyak usernya loh. Jadi, kalian nggak perlu khawatir. Kalau kalian mau tau lebih detail mengenai Transvest, kalian bisa cek Instagram mereka di attransvest.id atau website mereka di transvest.com. Linknya ada di description video ini ya. Uang diterima real time. Cepet banget kan guys? Kalian bisa kirim kapanpun dan dimanapun bahkan on the weekend. Kalian melakukan semua itu hanya dari handphone kalian. Jadi, nggak perlu ngantri di bank. Dan hanya 5 dolar per transaksi juga flat fee. Artinya, kalian mau kirim 10 dolar, 100 dolar, 50 dolar, 150 dolar, sama semua. Hanya 5 dolar per transaksi. Dan untuk SGV Family ini ada yang spesial. Kalau kalian download lewat link di bawah ini, kalian akan mendapatkan free transaksi 3 di awal. Tapi masukin kodenya ya. Dan kalian kalau ada pertanyaan, nggak usah khawatir. Karena customer service-nya mereka standby di WhatsApp officialnya Transvest. Jadi, intinya aplikasi ini sangat dibutuhkan untuk kalian yang tinggal di Singapur dan ingin kirim duit ke Indonesia. Jadi, makanya cepetan download. Oke? Nah, gimana dengan biaya akomodasi? Biaya akomodasi itu yang paling mahal di Singapur. Kalian tahu nggak sih, di Singapur itu ada 2 tipe tempat tinggal, yaitu HDB dan kondo. Apa sih bedanya? HDB itu adalah perumahan umum di Singapur. Mereka disebut seperti itu, dibangun oleh Housing and Development Board. Rumah-rumah ini terjangkau dan dapat dengan mudah dibeli oleh rata-rata orang Singapur karena disubsidi oleh pemerintah dan ditawarkan dengan hibah perumahan. Harga HDB juga lebih murah dibandingkan dengan kondo. Sedangkan kondo adalah private housing yang harganya lebih mahal dibandingkan HDB. Meskipun harganya mahal, kondominium memiliki banyak fasilitas eksklusif seperti keamanan 24 jam, gym, kolam berenang, sauna, tempat barbecue, dan lapangan tenis. Selain itu, kondominium hanya bisa disewa minimal 3 bulan. Untuk harga setewa studio apartemen di sini itu bisa dimulai dari $950 Singapur. Tapi kalau kalian mau daerah Orchard, itu biasanya dimulai dari $3.000 per bulan. Jadi sebenarnya kalau kalian tinggal sama pasangan atau teman kalian bisa lebih murah karena kalian bisa patungan dengan pasangan atau teman kalian. Harga kondo 2 bedroom itu sekitar $3.850. Dan untuk 2 bedroom HDB itu sekitar $2.500. Untuk yang sudah berkeluarga, berapa sih biaya sekolah anak? Nah, di Singapura itu ada dua jenis sekolah, private school dan public school. Bedanya apa? Untuk private school itu, mereka sendiri yang menentukan kurikulum mereka. Sedangkan untuk public school, menawarkan kurikulum dengan ujian GCE, O-level, dan normal level. Perbedaan besar lainnya adalah dalam ukuran kelas. Private school rata-rata memiliki ukuran kelas untuk 32 anak. Sedangkan public school rata-rata memiliki ukuran kelas untuk 24 anak. Jam sekolah juga bervariasi. Hari sekolah umum berlangsung sekitar pukul 8 hingga 1.30 siang untuk anak-anak yang lebih kecil dan hingga pukul 6 sore untuk anak-anak yang lebih besar. Di public school, hari berlangsung sekitar pukul 8.30 sampai jam 3 sore. Biaya per bulan kindergarten di Singapura itu sekitar 375 singapur dolar dengan annual cost dimulai dari 4.500 singapur dolar. Sedangkan untuk international kindergarten, itu biaya per bulannya dimulai dari 9.600 singapur dolar. Range harga primary school di public school itu per bulannya dimulai dari 200 singapur dolar sampai 850 dolar. Tergantung sekolahnya dan nationality-nya. Contohnya nih, kalau kalian PR biayanya itu 200 singapur dolar. Untuk international student asian, biayanya 465 singapur dolar. Dan international student biayanya itu 700 dolar. Tapi, untuk Singapore Citizen, primary school itu gratis lho. Sedangkan, untuk secondary school fee itu dimulai dari 380 singapur dolar untuk PR, 780 singapur dolar untuk international student asian, dan 1.400 singapur dolar untuk international student. Nah, kalau Singapore Citizen hanya perlu bayar 5 singapur dolar. Nah, untuk universitas, gelar sajangan di Singapura berlangsung selama 3 atau 4 tahun. Tergantung program studinya. Penduduk non-Singapur yang belajar di Universitas Negeri di Singapur harus membayar sekitar 10.000 singapur dolar setahun untuk biaya kuliah. Biaya institusi internasional akan bervariasi tergantung dari universitas dan jurusannya. Tapi, average price-nya itu sekitar 51.000 singapur dolar. So, download aplikasinya ya. Untuk kalian yang tinggal di Singapur, masukin kodenya SG-SGB. Dan untuk kalian yang tinggal di Indonesia, ID-SGB. Untuk kalian yang masukin kode berikut tadi itu yang aku sebutin, kalian dapat free biaya transaksi di awal untuk 3 kali transaksi awal. Oke, kalau kalian masih punya banyak pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Dan pengen tahu lebih banyak, kalau pengen tahu lebih banyak tentang Transface, bisa klik link di bawah ini. Terus, sekian episode kali ini. Aku Tresna. Jangan lupa follow kita di Instagram, at Singapore Guidebook. Dan subscribe channel Youtube berikut ini. Bye-bye! Terima kasih. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!